Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di ARK Mobile ya Jadi kali ini aku bakal nunjukin gimana caranya buat timing artopluera dengan mudah ya Aku bakal tunjukin gimana caranya ya Yuk langsung saja ya gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Yuk let's go Kita langsung kesini Kita ambil bug repealence Itu ya bug repealence nya Kita ambil Nah itu ya cara bikinnya bug repealence Terus kita ambil Di sini ya di greenhouse Kita ambil sayur-sayurannya ya Kita ambil ini semua ya Ini udah aku ambil semua 4-4 nya Kita langsung balik ke base ya Kita ambil komponennya yang satunya Nah ini Nah ini ya Wally Reno Horn ya Aku bakal tunjukin gimana caranya dapetinnya ya Yuk let's go Ini kita udah disini Itu Wally Reno nya Langsung saja kita bunuh aja Habis kita bunuh nanti kita bakal buka di inventory nya dia Kita ambil Wally Reno Horn ya Nah itu ya Itu cara untuk mendapatkan Wally Reno Horn ya Begitu caranya Itu tadi ya Itu tadi ya cara untuk mendapatkan Wally Reno Horn ya Kita langsung ke fabricator Kita ambil ini Black Pearl ya Kita ambil Terus habis itu kita langsung ke cooking pot aja Ini kita keluarkan semua komponen yang gak seberapa penting ya Kita keluarkan semua ya Kita masukkan semua komponen yang ada Kita ambil air dulu ya Kita refill airnya dulu Kita balik ke cooking pot Langsung saja kita memasak ya Itu ya komponennya untuk membuat makanannya Arto Pluera ya Kita langsung memasak aja ya komponennya ya Ini udah jadi ya makanannya Arto Pluera Kita langsung ambil aja ya Itu ya namanya ya Kita langsung ambil Kita langsung pergi untuk mencari Arto Pluera nya ya di goa ya Kita langsung ambil Kita taruh depan semua ya komponennya Biar lebih mudah untuk timingnya Biar lebih mudah untuk timingnya Arto Pluera ya Yuk let's go Kita pakai ini ya Teranodon Kita langsung ke goa tempat Arto Pluera nya ya Yuk let's go Ini kita udah di depan pintu masuk goa Kita langsung masuk aja ke dalam Jangan lupa ya kita pakai bak repi lens buat serangga-serangga enggak mendeteksi kita ya Itu udah aku pakai Kita langsung ke dalam kita cari Arto Pluera nya Kalau kita enggak dapat kita bakal keluar lagi sampai Arto Pluera nya muncul ya Cara timingnya tinggal kasih makan aja ya Pasif time ya Mudah banget kok caranya Tinggal langsung kasih makan yang warna biru itu tadi yang makanannya Arto Pluera Oh bukan Arto Pluera ya Kita langsung keluar aja ya Ini kita dari luar Kita masuk ke dalam lagi Soalnya tadi enggak muncul ya Arto Pluera nya Semoga aja ini muncul Kalau udah ada di dalam Langsung kita kasih makan sama ini makanannya Arto Pluera ya Itu dia ada Ada Arto Pluera nya Kita cek dulu levelnya Levelnya kecil tapi enggak apa-apa Kita langsung kasih makan aja Itu makanannya yang kita bikin tadi ya Kita langsung kasih makan gitu aja Itu ada tulisannya langsung kita kasih makan Ya akhirnya ke timing Arto Pluera Kita langsung balik ke base aja ya Kita nanti review disana yuk Let's go Ini kita udah di base ya Kita langsung saja Crafting sadelnya Arto Pluera ya Kita langsung cari di engram Itu levelnya 54 ya Arto Pluera Kita langsung ke dalam Ke smith ya Kita langsung bikin gitu aja Kita langsung crafting aja ya Ini nanti aku bakal tunjukin Kegunaannya Arto Pluera itu apa aja ya Kita bikin sadelnya dulu Kita bikin sadelnya dulu Ini udah jadi ya sadelnya Kita langsung ke Arto Pluera nya Langsung kita pasang aja ya Arto Pluera nya ya Nah langsung kita naikin Ya keberatan Kita drop dulu lah ya itemnya disini Kita buang disini itemnya biar gak terlalu berat Buat nge review nya ya Nah ini udah Kita langsung saja Ini Arto Pluera ini sama kayak Araneo yang kita timing ya Kalau kita semua timing Dino yang ada di goa Kita bakalan gak ke deteksi Di luar goa Sama dino lain Kayak gini ya gak ke deteksi Skillnya ada 2 ya Nah itu Ada yang kayak gitu Itu yang paling sakit ya Kalau Ketemu di dungeon ya Disembur itu yang Lebih sakit damage nya Tuh kan dia Gak ke deteksi sama dino lain ya Dia juga bisa jadi Turet ya Kita langsung buka Nah itu Turet mode Kita enable aja Kita jadi agresif Nanti dia bakal nyerang Kayak gini Nyembur kayak gini Nyembur-nyembur pokoknya dia ya Nah itu tadi ya Cara mudah timing Arto Pluera nya ya Kalau Dia jadi Turet mode Dia gak bakal Bisa jalan Jadi kita non aktifkan Turet mode nya Pokoknya mudah banget ya Cara timing nya Arto Pluera Itu tadi caranya Bikin makanannya juga Cara timing nya Seperti itu Ya cukup sampai sini dulu lah ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa Di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Terima kasih